Halo semua balik lagi nama rumput jadi kali ini rumput mau bikin rekomendasi untuk pemainnya si musina gosman si safi Hernandes nah ini safi Hernandes ini di Barka dia udah beberapa kali diganti formasi ya dia sempet 331 agak susah sih menurut rumput makanya makanya rumput nunggu dia ganti formasi lagi 433 ini jadi lebih-lebih enak lah makin daripada 331 agak-agak susah jadi better pakai ini sih Nah kita lihat profilnya dulu si safi dia formasi 433 adaptability sama manajemen skillet rendah juga untuk ukuran setel latih di klub terkenal Oke dia taking starsnya position game dengan boot up short pass ya ini udah Barcelona banget ya Barcelona akan terkenal dengan tiki takannya kan jadi otomatis attacking stars dan boot up nya pasti sesuai lah position game dan short pass kemudian attacking area center posisinya fleksibel dan defensive style-nya front line pressure nah defensive style-nya front line pressure ini diberpengaruh juga ke stat yang lainnya kayak support range gitu support range jadi cuman satu baik menyerang maupun bertahan bertahan nya dua jadi support range itu jarak antar pemain ketika memegang bola gitu kemudian defensive line-nya full 10 jadi pemain benar-benar maju banget kan ke depan terus dia front line pressure juga makanya support range pengaruh banget disini jadi ketika pemain ngepress otomatis jarak antar pemain yang juga harus deket makanya penguasaan bola penting untuk disapi jadi disapi ini bagi rumput adalah tipe pelatih yang kau udah megang bola kuasain terus kalau bola lepas antara goal atau out antara bolanya goal atau bolanya out kalau lepas rawan kena counter-attack antaranya kena long ball atau umpan yang terlalu pasing ya itu sih tapi oke karena formasinya 4123 kebetulan yang tiga ini tiga tengah ini ya itu bisa DMF 33 nya kayaknya nanti kita coba racik-racik aja ya jadi yang pertama keeper keeper udah pastilah donarumah rumput pakai sini kemudian bawa cadangan yang terkok keeper kartu merah gimana itu intermesu bercanda doang ya oke alasannya karena si donarumah kondisi lagi C jadi dia butuh backup donarumah juga salah satu keeper yang bagus banget ya tinggi 196 terus touch goalkeeping juga 99 semua si Peter cek juga tingginya kurang lebih sama kemudian status goalkeeping ya jika kliring 85 untuk ukuran defensive goalkeeper Oke lah ya kok kalian mau yang lebih perfect lagi mungkin bisa pakai si Oliver kan yang giga kliringnya lebih bagus daripada si Peter cek cuman dia tingginya nggak setinggi ini peter cek ya dia 188 peter cek 196 ini hijau semua nih giga klirnya 97 dia Oke itu untuk keeper keeper selera ya kalian suka yang mainnya keeper yang maju sendiri atau mundur cuman kalau karena defensive line-nya tinggi ya rumput sih lebih prefer memang pakai offensive goalkeeper jadi ada jarak untuk antara penjaga gawang dengan back yang kejauhan itu ya mau nggak mau harus majuin keeper ya gitu kemudian untuk back nah eh otomatis rumput pilih CB yang tinggi kalian boleh pakai misalnya destroyer atau pakai dua boot up gini juga oke enggak kenapa yang tinggi lagi-lagi karena ini defensive line-nya tinggi rawan kena longbol rawan lepas longbolnya kita udah pernah udah pernah ini udah pernah eksperimen juga ya di Jorgesis sama siapa lagi itu pelatih sama si Jorgesis ya Guardiola otw berarti ya tapi warna tinggi 191 lumayan tinggi banget terdipunya heading 92 jamnya 99 itu untuk ukuran CB tinggi banget ya kemudian juga punya skill heading jadi Farhana ini secara secara defensive dia itu bagus banget rumput sama pakai Farhana aman longbolnya nggak pernah nggak pernah blunder lah si Farhana nya untuk CB nya ini boleh destroyer boleh putih juga boleh asalkan ya tingginya 187 ke atas lah si Campbell nih ok jadi CB rumput kalau CB tuh lihat tingginya dulu sih baru lihat yang lain heading 95 oke speed juga lumayan kencang jamnya juga lumayan punya skill heading juga ini ini heading berapa tadi edis 95 ya stage defendingnya Oke jadi ini untuk 2CB nya ya kalau mau kayak kita kan enggak tahu yang musuh main apa ya di main ini aja kalau tahu musuhnya bakal enggak akan longbol ya udah kayak main Beckenbauer Julius Konde atau siapa lagi itu cbcb yang pendek kanavaru puyul tuh oke CB pilihan lainnya ada botman Fovana itu juga bagus pautores juga bagus buat pautores ada banyak pilihan yang cbcb tower Oke untuk wingback fullback nya kalian mau main kayak gimana nih kalau mau mainnya full offensive yang main begini aja offensive offensive fullback offensive di LB sama yang offensive di RB juga kalian kalau mau main offensive begini jadi antara mereka berdua ini akan support ke depan untuk crossing atau ngebantu distribusi bola kok kalian mau main lebih agak main aman lagi tuh misalnya di RB ngelawanya Neymar RB kan Neymar kan bisa di RB LWF kan dia ketua otomatis ketemu ini RB kan kalian bisa pakai si mana nih ABB itu kalau kalian mau main save tapi kok kalian memang membuat fulltect RB nya bisa Kavo tren Alexander Arnold atau juga cancelo LB nya juga bisa Davis bisa Carlos senior Carlos bisa juga siapa yang bagus ya robertson yang crossing enak banget lukshow Alex Teles siapa lagi LB itu aja gini dan bisa main Liza Raju Irwin juga boleh itu selera aja lah kalian tinggal kalau mau main kayak gimana kalau rumput sih balance ya satu defense satu bertahan jadi kayak si AWB kan secara defensive dia bagus banget tuh bagusnya AWB itu dia kenceng terus defensive juga bagus bulu ini 98 jadi kalau ketemu Neymar AWB masih bisa ngimbangin lah sekirnya juga big banget main marking ini ngetek interception akrobatic clear Polizar Azu ya mandalin speed sama stamina sih rumput sama skillnya juga ada ada intercept sama akrobatic clear di rumput andelin nah untuk cadangannya ya otomatis kita perlu cb1 ya cb1 ya cb1 cb-nya mantep di oh ini beken lebar banget sih nah bekennya ntar kalau misalnya AWB turun Farah anda turun yang bisa masuk ke beken antara begini ya ini kalau misalnya dua-duanya turun gitu kemudian untuk sektor gelandang nah yang tengah situ otomatis rumput pakai enggermen udah-udah udah enak banget kok pakai enggermen tengah sini jadi yang kerman tuh secara permainan dia akan berada di sini nanti jadi serasa punya tiga cb lah atau lima big jadi enak banget kalau ada yang kerman untuk untuk bantu bertahannya apalagi gelibertus silva ini secara statistik dia juga bagus lopas 88 tuh enak banget kok kan mau boot up serangan ya cara defense juga dia bagus besok kontak 92 stamina 95 defensive warsebol ini agresen di atas 90 semua terus kira juga lengkap main marking intercept skill defense nya skill pasinya one touch pas terupas nih untuk dmf lengkap ya walaupun mungkin ada yang lebih bagus kayak Rodri potw busket potw Nd di potw walaupun yang indi sekarang Nd sekarang destroyer ya tapi di sebelumnya di angkermen apalagi sama pingga juga bisa di dmf banyak sih cuman rumput suka aja masih Gilbert silva karena dia skillnya lumayan lengkap nah kemudian buat di depannya si silva ini kalian tergantung strikernya ya tergantung lini-lini serangnya ya misalnya gini kok kalian mau main fos9 misalnya fos9 misalnya naruh si mesis ini terus otomatis disini budu main SS ya sama kirinya lwf boleh rumput pakai sinema nah gelandangnya salah satu kalau bisa sih whole player whole player ya nah satu lagi mungkin bisa pakai yang gelandang defensive Viera gini ini kalau mau main fos9 kalau mau main normal misalnya pakai lwf rwf juga bisa nih misalnya rwf-nya main roaming clang ya mesi lah taruh cf-nya sih si rume lah misalnya gitu ya ini kan main normal tuh main-main sayap aja kan di namanya prolific winger si mesinya roaming clang masih nggak percaya masih roaming clang ada yang nggak percaya Rumi mesi roaming clang tuh roaming clang ya mesinya ya jadi mandi sayap ya Hai terkalian ngeluh itu mesinnya kreatif playmaker minh kalau main normal kayak gini jadi siang cmf-nya ini kita ganti sama box to box nah kalau mau main normal masih rwf rwf-nya gitu tapi kalau mau main ya agak enak di kita ya gini sih menurut ini paling enak sih kalau 433 ya kalau mau main full attack bisa full attack ini jadi SS ya kan ini jadi SS full attack ya ini ya saya main ini sih golpucer tiga-tiganya loh temen golpucer tiga-tiganya ya saya yang taruh sini gini lah nah ini kalau momen full attack terus berarti kita perlu defensive midfielder lagi kalau momen full tag nah ini jadi ada enam formasi 433 itu kita bisa-bisa racikannya menurutnya banyak daripada formasi yang lainnya 4312 kan udah main tengah aja gitu 422 juga yaudah main main flank aja gitu kan tapi kalau 4433 gini kita banyak-banyak variasi itu main full attack begini golpucer tiga-tiganya kan Oh kalau mau main winger juga bisa mani merilang mah kalau main main winger juga bisa main winger juga bisa main winger bisa gini kan maksudnya komen winger ya menurut begini nih kalau mau main winger nih kayak biasa main biasa main fosnen bisa ini tinggal kita pindah sini ini jadiin SS DMG ganti sih akal player gitu macem-macem ini main fosnen tadi menok ini main normal ini normal ya biasa aja ya ini main normal terus ini normal ya kemudian ini ini menurut full tag dengan full tag macam-macem kita bisa-bisa berkreasi gitu dengan dengan formasi ini kita bisa mau main kayak gimana juga bisa men full tag bisa memain normal bisa memain posen bisa gitu nih full tag Oh rumput rumputnya sukanya fosnen untuk pribadi ya kecuali fosnen dengan pake dari winger sebelah sini nah ini kalau rumput sukanya main posnen kedengahnya kita bawa si Injagi ya untuk super sub begini kira-kira kalau dari rumput seperti ini kira-kira jadi nanti misalnya kakaknya kakaknya capek kakak itu pasti capek ya bahwa kedua tuh serap stamina drop masukin aja ini gini atau mau main defense lagi unggul mau main berkumpul pertahankan keunggulan mainin si riskart Hai tuh aja deh gampang kan informasi sapi yang itu kalian bisa berkreasi banyak kalau gitu nggak mau nonton informasi main full tag di pinggirnya juga bisa pinggir yang fullback pinggir gini bisa main full defense juga bisa gitu memang emang masalah si sapi ini ya selera-selera kita aja semuanya kayak gimana cadangannya menyesuaikannya sama pemain kita mana yang cepet-capek mana yang kira-kira kondisinya bisa turun Hai gitu untuk si sapi Hernandez ini kok DMF juga sorry nah berdasarkan tadi statistiknya di frontline pressure apa segala macem yang defensive landing otomatis dia butuh kita menguasai bola terus kemudian bolanya itu antara kalau nggak out atau goal gitu pas kita pegangnya kayak gini lah kira-kira formasinya kenapa false nine ya karena mesinnya jadi akan turun ke tengah turun ke sini untuk jemput bola akan jadi tengahnya itu berdasarkan ada empat gelandang kita masih rumahnya bisa akan masuk ke posisinya mesi gitu jadi pas mesi turun ke situ ya serangannya kebutnya enak karena banyak supportnya banyak yang bantu pola serangannya bantu buat bangun serangan jadi bola nggak akan terlalu pas jauh komen full tag minusnya gitu boleh cepat hilang komen full tag kalau memang normal bolanya enggak memang enggak akan terlalu cepat hilang tapi kayak serangannya agak buntu karena ya kok kayak gini kan enak tuh ada tambahan pemain buat buat bantu boot up serangan kan gitu kira-kira oke kenapa remput seformasinya safi ini enak komen false nine kan mungkin DMF nya kalau mau yang bisa defense mungkin bisa taruh si beken atau riskat ya kalau mau yang enak enak pasinya enak pasinya maksudnya sorry enak pasinya gitu oke gampang kan konformasi sapi ini enggak ribet kok tinggal kita tentukan aja tujuan main kita pemain normal Kak main false nine kata menful attack Oke jadi gitu aja dari rumputnya untuk rekomendasi pemain si sapi ini kalau kalian ada rekomendasi lain silakan DM atau komen aja di kolom komen di bawah sampai ketemu di video selanjutnya bye bye